Banyak cara menangkap ikan secara tradisional. Di Kalimantan salah satunya di Kalsel, ada dengan cara unjun, peir, banjur lunta, lukah, hancao dan sebagainya. Bicara hancao atau mahancao alat ini berupa batang bambu yang dirangkai membentuk segi empat sama sisi yang diberi jala, kemudian diberi tangkai untuk pegangan. Penggunaannya bagian yang ada jala direndam di sungai, beberapa menit kemudian diangkat dan sejumlah ikan menyangkut di jala tersebut, selanjutnya diangkat ke darat dan diambil dengan tangan atau gayung. Penggunaan hancao pada umumnya untuk menangkap ikan di ruang yang agak luas dan tidak banyak sampah. Di sejumlah perdesaan yang terdapat rawa dan sungai, mahancao menjadi tradisi turun-temurun apalagi saat musim penghujan. Salah satunya, di kawasan perkampungan wilayah Banjarbaru, ramai masyarakat mehacau ikan. Arbajah, warga Banjarbaru, mengatakan mahancao ikan sudah menjadi kebiasaan setiap tahun dilakukan. Umumnya banyak anak ikan papuyuh, sapat. Airnya jernih dan air saat ikan berenang lagi kelihatan. Melokasinya ada di desa Sungai Rutas Kecamataan di lara selatan. Terima kasih telah menonton!